PANDUAN IBADAH ONLINE DPIB IMANUEL BEKASI PERSIAPAN SARANA IBADAH Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu akses channel Youtube GPIB IMANUEL BEKASI di CI IMANUEL TV. Persiapkan diri, berdo'alah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah dengan sikap sempurna. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga yang lain untuk turut serta mengikuti ibadah bersama-sama sehingga dapat menciptakan suasana persekutuan. Demikian panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari segaru Di dalam saat yang kedua Indahnya saat yang kedua Tanahku perumuranku Kepada yang mahamannya Yang bersedia mendengar Sejak kulihat wajah Ku yakin mengasih tanah Dan menyerahkan imanku Di dalam saat yang kedua Mari berdoa Ya Tuhan Dan Allah Bapak yang kami puji Sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan sesama Dan sesama melalui nyanyian Doa dan mendengarkan firmanmu Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan Serta karuniakan roh kudusmu untuk mengurapi kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Jemaat Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11 Yang menyatakan Kepada orang-orang yang telah kawin Aku tidak bukan aku Tetapi Tuhan Perintahkan Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya Dan jikalau ia bercerai Ia harus tetap hidup Tanpa suami Atau berdamai dengan suaminya Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Kristus Haleluya 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 atau ketika ia bertumbuh, ia bertunas di musim angin yang kencang sehingga angin mengerahkan ia ke arah yang berbeda dari cabang-cabang yang lain. Tetapi saudara, akar dari pohon dengan banyak cabang dan ranting yang berlain-lainan arah satu dengan yang lain itu adalah tetap satu. Demikian juga dengan keluarga, akar kita tetap satu keluarga, hal-hal lain mungkin bisa mengubah kita. Persoalan dan masalah bisa datang silih berganti, tetapi kita mulai dan berakhir dengan keluarga. Bagaimana agar kita dapat hidup tetap dalam sebuah keluarga, dalam keutuhan sebuah keluarga. Tiap-tiap orang dalam keluarga harus hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Kata damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dan rukun. Rasa-rasanya tidak mungkin kita bisa hidup dengan aman dan rukun sepanjang waktu. Ada saja masalah yang datang mengusik emosi kita. Ada saja kelebihan orang lain yang membuat kita iri hati. Ada saja kelemahan orang lain yang mengesalkan hati kita. Yang semuanya akan berujung pada perselisihan, tidak rukun. Dan hati kita pun merasa tidak aman. Saudara ada sebuah cerita, ketika Bunda Teresya memandikan anak gelandangan di tepi sungai Gangga. Ia melihat ada keluarga yang sedang bertengkar, saling berteriak. Lalu ia berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya. Kenapa orang suka saling berteriak kalau sedang marah? Salah seorang muridnya menjawab, karena mereka kehilangan sabar. Karena kehilangan sabar kita berteriak. Lalu kata Bunda Teresya lebih lanjut. Tetapi kenapa harus berteriak pada orang yang ada di sebelahmu? Kan pesannya bisa juga disampaikan dengan cara yang halus. Murid-murid mulai adu jawaban satu dengan yang lain. Tetapi tidak ada satu yang dapat menjawab dengan tepat. Akhirnya Bunda Teresya berkata, Bila dua orang bermarahan, hati mereka sangat jauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Semakin marah, semakin keras teriakannya, karena jarak kedua hati pun semakin jauh. Tetapi sebaliknya, saudara, apa yang terjadi saat dua orang jatuh cinta? Kata Bunda Teresya, mereka tidak berteriak. Mereka berbicara begitu lembut, karena hati mereka berdekatan. Jarak antara kedua hati tidak ada, karena mereka begitu dekat. Bila mereka semakin mencintai apa yang terjadi, mereka tidak lagi bicara. Hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Akhirnya, mereka tidak perlu berbisik. Mereka cukup saling memandang. Itu saja, kata Bunda Teresya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, makna dari cerita ini adalah cinta menghadirkan kedamaian. Kebencian menghadirkan ketidakdamaian. Cinta dan kebencian berasal dari hati kita manusia. Kalau begitu, apa persoalannya? Ketika keluarga atau satu keluarga tidak ada damai, persoalannya adalah berakar dari hati dan diri kita sendiri. Hati dan diri kita yang harus kita benahi terlebih dahulu. Supaya ada damai, sejahtera. Jemaat Kristen di Korintus yang telah mengalami anugerah keselamatan dalam Kristus, dikatakan dalam konteks bacaan kita, mereka tidak hidup dalam anugerah keselamatan itu. Justru sebaliknya, praktek percabulan masih mewarnai kehidupan mereka. Dan ini terbawa terus dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga praktek percabulan seringkali dilakukan oleh suami tanpa takut dosa. Sehingga dalam kitab kita, dalam kitab 1 Korintus ini pasal 7 ayat 10 hingga 11, Paulus menasehati para istri untuk tetap tidak boleh menceraikan suami mereka. Bukan karena takut. Dan di ayatnya yang ke-11, Paulus menasehati suami-suami agar tidak boleh menceraikan istrinya. Hal ini bukan soal takut. Tetapi ayat ini ada keterkaitan dengan ayat 12 hingga 16. Yang di sana Paulus mau katakan kejahatan, tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Melainkan kebaikan, harus bisa mengalahkan yang jahat. Dan secara khusus ayat 10, Paulus katakan kepada orang-orang yang telah kawin, Aku bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan, tidak boleh menceraikan. Artinya bahwa orang yang mengenal Tuhan, harus mengusahakan dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Dan bukan sebaliknya. Bapak ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus saat ini, kita semua diuji untuk dapat hidup dalam damai di rumah tangga kita atau keluarga kita masing-masing. Sebab masalah dan persoalan-persoalan datang bertubi-tubi dalam situasi yang tidak mengenakan saat ini. masalah kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan atau mungkin hilang sama sekali pendapatan perbulan kita menjadi sebuah tantangan untuk kita dapat melawan persoalan-persoalan itu. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk merawat perdamaian cinta kasih dalam rumah tangga atau keluarga kita. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mau katakan kepada kita semua bahwa bukan hanya ibu-ibu saja yang pusing atur uang belanja bulanan karena uang belanja bulanan itu mulai berkurang tapi bapak-bapak juga pusing tetapi mereka tidak mau menunjukkan karena mungkin saja takut menambah kekhawatiran anggota keluarga yang lain. Untuk bapak-bapak tidak usah gusar dengan keadaan ini karena saudara tidak sendirian masih banyak bapak-bapak sebagai kepala keluarga yang juga mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara. Kan tidak semua harus diceritakan dan diumbarkan kepada orang lain. Kita tidak sendiri. Di momen inilah justru kita sebagai keluarga harus hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Berdamai dengan diri sendiri jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Berdamai dengan keadaan memang keadaan seperti ini tidak hanya kita dan keluarga kita yang terkena imbas banyak saudara-saudara sejagat yang juga mengalami dampak dari keadaan ini. Mari rapatkan barisan dalam cinta kasih Tuhan untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik. lalu yang berikutnya berdamailah dengan Tuhan. Jalanilah apa yang terjadi bersama dengan Tuhan dan bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Maka sesulit dan sesukar apapun masalah yang kita hadapi kita akan dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saudara-saudara mari kita berdoa. Ya Allah Bapak yang bertakta dalam kerajaan sorga pencipta langit dan bumi serta segala isinya kami bersyukur untuk segala berkat dan perlindunganmu yang dinyatakan dalam kehidupan kami secara khusus ketika pandemi COVID melanda hidup kami dan beberapa aktivitas kami menjadi terbatas karena kami harus menjaga jarak dan berdiam dalam rumah dan sampai hari ini kami tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat serta dicukupkan oleh berkatmu terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua pertolongan dan perlindungan yang engkau berikan bagi kami dan dalam kondisi ini pun firman Tuhan kembali menghibur dan menguatkan kami sehingga iman kami tidak pernah menjadi lemah tetapi semakin bertumbuh dan kuat di dalammu untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di masa-masa ini berilah kepada kami hikmatmu ya Allah sehingga dari hari ke hari semakin cermat kami di dalam mempergunakan waktu hidup dan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat memanfaatkan semua waktu anugerahmu untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Indonesia berkatilah Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden serta para menteri dan staf-staf ahli kepala daerah kepala daerah beserta jajaran-jajaran yang berada di lingkungan tempat tinggal kami karuniakanlah kepada pemimpin bangsa kami hikmat, kearifan, dan ketulusan serta kekuatan dan kesehatan agar para pemimpin kami dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka di masa ini dengan baik dan segala penanganan-penanganan pandemi COVID-19 dan segala dampak-dampaknya dapat tertangani dengan baik berkati kami juga agar kami sebagai bagian dari anak negeri ini bersama dengan pemerintah kami memberantas dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini kami berdoa bagi tim medis para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan staf-staf dan karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit karuniakanlah kepada mereka hikmatmu sehingga para medis dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan penanganan kesehatan yang terbaik bagi seluruh pasien-pasien yang berada di rumah sakit dan kuasailah mereka lindungilah dengan kuasamu sehingga sekalipun para medis dan para karyawan rumah sakit harus menjalani tugas mereka di tengah-tengah keganasan virus COVID-19 ini mereka tetap aman dalam dekapan lindungan tanganmu Tuhan berkati para pasien-pasien yang telah terjangkit virus ini di masa pemulihan dan karantina berilah mereka kekuatan iman berikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan serta ketenangan sehingga dalam iman serta terang hikmatmu dan kuasamu mereka juga boleh dipulihkan kembali berkati umatmu di GPIB Immanuel Bekasi keluarga lepas keluarga biarlah masa-masa kami harus lebih banyak di rumah bukanlah sebuah kebetulan tetapi ini adalah sebuah anugerah sehingga kami dapat memanfaatkan waktu untuk makin mendekatkan diri kami kepada Tuhan memperbaiki hubungan yang renggang antara anggota keluarga dan membenahi pekerjaan-pekerjaan yang tertunda serta menyalurkan segala talenta yang kau berikan kepada kami sehingga hidup kami makin bermakna dan menjadi berkat berkati keluarga lepas keluarga rumah tangga lepas rumah tangga pribadi lepas pribadi kami yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi keluarga Tuhan tahu apa yang menjadi bagian pergumulan kami saat ini kami mohon roh kudus meneguhkan dan menguatkan menghibur kami terang hikmatmu menuntun kami sehingga di tengah-tengah tantangan-tantangan pergumulan ekonomi keluarga ini dalam tuntunan terang Tuhan kami dimampukan untuk dapat menyelesaikannya dapat tetap memelihara dan merawat perdamaian kedamaian dalam hidup rumah tangga kami sehingga bersama-sama kami bergandengan tangan untuk menyelesaikan tiap perkara dan persoalan masalah yang kami hadapi dalam rumah tangga kami kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang kuasamu jauh lebih besar daripada rasa khawatir kami dari rasa cemas kami maka kami pun percaya Tuhan Engkau menolong, memempukan, dan memberkati kehidupan kami Ya Tuhan inilah doa kami dalam pengasihanmu kami mohon Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama lamanya Amin Jemaat mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Dengan memberi persembahan kepadanya Ingatlah firman Tuhan Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10 Mengatakan Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh Sampai melimpah-limpah Dan becana pemerahanmu Akan meluap dengan air buah anggurnya Kiranya Allah berkenan Atas pemberian kita Dan menguduskan persembahan syukur kita Kepadanya Alam adalah kasih dan super kasih Bukanlah hatimu bagi firmannya Alam adalah kasih dan super kasih Bukanlah hatimu bagi firmannya Kamu dalam dunia bukan dari dunia Kamu dalam dunia bukan dari dunia Akulah hatimu bagi firmannya Alam adalah kasih dan super kasih Bukanlah hatimu bagi firmannya Alam adalah kasih dan super kasih Alam adalah kasih dan super kasih Bukanlah hatimu bagi firmannya Alam adalah kasih dan super kasih Bukanlah hatimu bagi firmannya Jemaat Jemaat mari berdiri Untuk menyerahkan persembahan ini Kepada Tuhan Dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan terimalah Persembahan syukur kami Yaitu umat yang telah Engkau selamatkan Jadikanlah persembahan syukur kami ini Sebagai berkat Bagi sesama Dan bagi pembangunan Tubuh Kristus Amin Angkatlah hati Dan arahkan pikiranmu Kepada Tuhan Serta terimalah Berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan persekutuan Tuhan Roh Kudus Menyertai kamu sekalian Amin 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 Terima kasih被 Katih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati